Wow, thanks to Om Posen. Terima kasih karena mau ciptain lagu untuk aku, untuk Alisa. Oh iya, amin. Belajar ya Alisa. Saya untuk mereka berdua nih, khususnya Yori dan juga Alisa. Pada waktu saya membuat lagu untuk kamu itu, saya gak pernah berpikir akan sebesar itu ya. 237 juta, lucu, bank gue sendiri aja mau dari jaman bank yang lama, belum pernah mencapai akan segitu. Jadi itu adalah yang udah dikurangkan. Kita gak tahu apa yang kita ceritakan itu bisa sebesar itu atau enggak. Jadi harapan ku adalah semoga lagu untuk kamu ini, nantinya ketika kita sudah rilis, rilis, rilis lagunya dan juga YouTube-nya, dua minggu lagi akan berpikir. Semoga akan kita segera tulis ya. Harapannya semoga bisa diterima Alisa datang ke sini, dari Malaysia datang ke Indonesia pasti punya harapan. Dia tertinggi banget, semakin besar makanya Indonesia. Hiyori untuk pendatang baru ya, semakin diterima di industri musik Indonesia yang mungkin dengan sebulan prestasinya dia menyanyi-menyanyi, menjadi buah orang di sana, di sini. Dan tentunya harapan saya ini dia tetap berkarya dan mereka berdua akan menjadi dirinya sendiri untuk sekarang dan ke depan. Karena ketika kita sudah mulai menyanyi, Hiyori dan Alisa ngomong-ngomong di depan media, teman-teman semuanya, jadi diri sendiri. Menyanyi, ya, menyanyi tetap menjadi diri sendiri. Kenapa mau pilih Yori, kenapa mau pilih Alisa, karena kalian itu menurutku pantas, layak untuk memperkenalkan karya kalian. Karena kalian itu memang berbeda dari yang lain. Cara itu cara melihat dari sisi produksernya. Gua lihat mereka memang beda sih. Nanti kalian lihat panggungnya teman-teman. Saya harap semua warga Indonesia berpikmah lagi dan semoga viewsnya lagi banyak, lagi dikenali, lagi disukai oleh warga-warga Indonesia. Dan saya harap media juga suka datunya. Dan saya bisa kembali lagi. Dan saya bisa kembali lagi. Terima kasih. Ya, buat Yori, harapannya apa ya? Buat Yori, otong sama Pekakak Malaysia, semoga lagu ini bisa diterima. Diterima. Diterima Malaysia sama Indonesia. Dan juga lain juga. Mungkin lagu ini bisa inspirasi. Kalau di Radio Malaysia, lagu Indonesia itu banyak sekali di Radio. Jadi kami pun memang suka lagu-lagu Indonesia sebab sama ada. Mungkin lagu-lagu dan semua. Dan kemudian... Ya... Makan. Hari itu... Hari itu... Mami ada sekat-sekat berkata, Wah, bang suka nih karena Malaysia ada college di Indonesia jadi kami senang, kan? Dan untuk Yori? Yori, gimana Yori? Aku sih belum pelanjut ya. Mau kembali lagi ya. Mau kembali lagi ya. Mau kembali lagi ya. But I think I'm already happy with you in Malaysia. I think I'm already happy with you in Malaysia. I think I'm already happy with you in my life. Ya. Masalah berarti kan tadi bertanya masalah waktu ya. Masalah waktu dan... Promosi. Promosinya gitu ya. Kalau saya tetap karena saya juga punya anak ya. Saya kepikin banget jangan sampai musik mereka mengganggu sekolah mereka. Tentu kita dahulukan sekolahnya. Jadi masih banyak waktu kan. Ada hari libur, ada hari sabtu, hari minggu gitu. Mengenai antara dua negara ini sekarang pun udah jaman modern dan jaman digital. Kita bisa promosi. Kita loncatkan. Ya berita kesana atau mereka kesini. Aku rasa sih itu udah bukan menjadi penghalang ya. Dan itu tadi yang paling utama. Saya sebagai produsernya terutama. Tetap memberikan yang paling utama banget itu adalah pendidikan nomor satu. Jangan sampai pendidikan di nomor belakang. Tetapi berkarya tidak boleh putus. Sampai nanti tiba wangunya mereka memang full time di musik. Atau sambil mengejar setan-setannya. Ya itu sudah menjadi apa, bagian dari peringin mereka masing-masing. Tetapi ketika, ketika ber musik, nomor satu adalah tidak boleh bertanggung pendidikan. Kira-kira itu. Tetapi yang bisa beri. Tetapi kita akan beri sebulan dengan formasi bu. Eh itu tadi, alasannya cuma satu aja alasan saya. Saya pikir banget ada kolaborasi antara anak muda Indonesia atau teenager Malaysia dengan anak muda atau teenager Malaysia. Jadi selama ini kan orang Indonesia lah yang datang ke Malaysia untuk promosi, orang Malaysia lah yang datang di sini. Kalau ini enggak, dua negara ini memang sama-sama berpromosi untuk penyakit dari negara mereka masing-masing. Kira-kira itu. Ini remaja. Ini remaja. Jadi lagu ini bisa dibilang omsetnya. Kalau dicermati kirinya tidak tentang cinta dengan pacar. Gitu. Si. Tetapi ini cinta dengan teman. Jadi tergantung orang yang benar sebenarnya. Ya. Kita juga tahu eh batas-batasan untuk anak di bawah umur. Untuk memberikan dia lagu gitu. Kayaknya kurang pas kalau saya kasih Alisa atau Hyori untuk benar-benar lagu cinta. Apalagi cinta-cinta yang berat gitu. Nah ini cintanya ini lebih universal sih. Jadi bisa cinta kepada orang Tuhan. Bisa cinta kepada Tuhan. Eee. Tapi kalau Tuhan enggak bisa ngelak-ngelak doa. Kalau ini. Kalau suka aku kalau misalnya lihat video. Gitu kan. Jadi ini tentang sahabat. Tentang apalagi Tuhan. Jadi. Eee. Memang bukan cinta yang berat. Jadi. Ya saya. Tergantung. Tergantung perspektifnya yang dengarkan siapa. Mungkin kalau yang benar orang yang dewasa. Mungkin dia akan bilang cinta kepada orang Tuhan. Tapi kalau anak kecil pasti dia berhadapan cinta kepada. Sahabat. Orang tua. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Penonton atau view terbanyak se-Malisia. Saat ini belum ada yang mengalahkan rekordnya Alisa. Gitu lah. Kalah ya. Kalah se-Malisa. Turnpon. Ma. Apa pertanyaannya masalah ke-Malisa? Pertanyaan. 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 Buat. Baiklah. Mereka. Saya rasa mereka okey sah dengan tanggung untuk kamu. Dan mereka pun sendiri terkejut juga. Orang Malaysia punya views Sebanyak itu Saya rasa saya yang pertama dapat Views yang paling terbanyak Di Youtube Jadi Banyak Youtube yang di Malaysia Ya, di Malaysia Jadi daripun Okey, saya salah Ya, begitu Ya, you Kita sih Kita bisa Ini karena tak kosan juga Kita kosan ya Semuanya So, terdapat kita itu Sebenarnya dicap Suara-suara Kita bisa Menyukin lagu Dengan sukses Alisa juga Kenal dari Biori Masanya Singkat ya Alisa baru sampai Kata Masa jumpai Biori Pasukan rekaman Jadi Kita dua nih Bajam Ya, udah Di Agurkan sama Bawang Saya Semacam berjodoh berdua Ada satu kebanggaan saya juga Situ khususnya Karena memang saya Sering juga datang ke Malaysia Untuk Artis-artis saya Untuk promosi di sana Jualan Musik di sana Dan akhirnya Saya dapat kesempatan Mempertemukan Dua anak muda Indonesia dan Malaysia Mereka berdua Untuk Membuat satu karya Dan menurut aku Apa ya Mungkin di luar sana Pasti akan berpikir Masa sih anak itu bisa nyanyi beneran Kalau gue melihatnya Kalau aku melihatnya Mereka emang penyanyi Jadi gak mungkinlah aku cari Telen yang Yang gak telen Terus berpikir nyanyi-nyanyi Ini memang penyanyi beneran Dan Pada waktu rekamannya itu Aku Ngerasa Wah ini luar biasa banget Mereka rekaman cuma butuh Waktu dua jam Satu jam senang Dan bisa menyelesaikan lagu Untuk kamu Yang membawain dengan New Fantasy Dia membawain dengan Bagus Terus banget Lagi kita bisa saksikan Terima kasih Saya berkata Saya berkata Kacau ini Artis Malaysia Ini Dan Alicia Dan I hope Kacau ini Bisa lalu Kacau ini Semang-semang 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 Semang media Yang lihat kamu Sudah fokus ke kamu Dan Kamu Kamu senang Gak bisa Menyanyi Maksudnya Yalah Maksudnya Sebenarnya, pada mulanya, Aisah tidak ekspek dia akan terkenal di Indonesia dengan Aisah. Jadi, terima kasih kepada Ophosan. Terima kasih kerana mahu ceritakan lagu untuk kamu untuk Aisah. Jadi, Aisah harap lepas ini untuk lagu untuk kamu untuk another version, jadi lagi sukses. Hiyori, 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 Hiyori ini gimana? Gimana sih tanggapannya kelihatan? Banyak khusias. Banyak-banyak cerita sih. Karena, oh iya, saya perkenalkan dulu ya. Mungkin kalau Aisah gilisik, teman-teman media bisa lihat banyak di Google ya tentang pilihnya dia. Nah, Hiyori. Saya tertarik dengan Hiyori itu karena, satu, saya memang agak konsum juga untuk penyanyi-penyanyi muda ya. Khususnya-khususnya teenager. Dan Hiyori ini saya lihat sangat prestasi. Hiyori menyanyi, dia menjuarai festival vokali. Festivalnya ini di Amerika, festivalnya ini di Kanada, festivalnya ini di Malaysia, dan juga di Italia. Dan saya mau coba keberuntungannya dia di industri-industri Indonesia. Dan saya berikan dengan Aisah karena apa? Karena mereka berdua sama-sama anak-anak muda yang lagi on fire-on fire-nya sekarang. Jadi, energi mereka itu sama banget berduanya. Kayak gitu. Semoga ini menjadi momen yang sangat luar biasa dan semoga ini menjadi awal yang baik buat mereka berdua. Terus untuk Hiyori, dia baru masuk ke industri-industri Indonesia. Dan Aisah kemarin sempat besar di Youtube dengan penonton 237 juta on Youtube. Tapi, waktu itu Covid ya. Jadi dia harus datang ke Indonesia baru sekarang. Ini the first lah, dia datang ke Indonesia untuk berpromosi. Kira-kira. Penonton 230 juta on Youtube ya. Dan Stevie, dengan solonya. Sekarang dengan artis yang saya create yang baru bernama Yori. Mereka berdua siap untuk menyanyikan lagu itu lagi. Lagu utangku dan kita harus menyanyikan secara duet gitu. Nah, kemarin sudah selesai renaman. Dan sudah selesai ini video-video. Eh, tinggal diperluan aja. Hasilnya. Karena hari ini, Aisah harus pulang ke Malaysia untuk konser berikutnya. Jadi, kita bikin rilis hari ini semoga bisa berjalan dengan rancang untuk depannya. Jadi, Aisah ini khusus jauh-jauh datang dari Malaysia untuk menemukan media Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.